Alhamdulillah Jemaah Oh Jemaah Alhamdulillah Alhamdulillah Kembali lagi di Islami Twinda Jemaah Islami Twinda yang di Rahmati Allah Yang baru bergabung kita ingatkan lagi Hari ini kita membahas tentang tema Mau healing jangan berpaling Alhamdulillah Nah sekarang kita lanjutkan lagi nih ya Tosya dari guru-guru kita ya Kemarin ini ada Yang orang yang saya kenal ini Dia katanya baru kehilangan suaminya Ustaz Tapi ya Dia itu tegar banget orangnya Gak kayak anaknya Anaknya itu sampai sekarang itu masih belum ikhlas ya Dengan kepergian bapaknya Pertanyaannya nih apakah benar yang namanya Kalau wanita ini walaupun lebih menerita Ketika kehilangan atau patah hati Dan juga masalah lain dalam hidup Tapi mereka itu lebih cepat Healingnya atau memulihkan dirinya dibandingkan laki-laki Ustaz Kalau Ustaz kan gimana Mau izin penjelasan Makanya saya bertanya sama orang yang tepat Silahkan Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Jama'at yang dibuliakan oleh Allah dimanapun berada Betul kata Mas Padli Sosok wanita healingnya itu luar biasa loh Penyembuhannya Refreshnya Perbaikannya Menyenangkannya Menyenangkannya Karena wanita itu Betul lebih kelihatannya Menderita Tapi Kehilangannya itu Mohon maaf Lebih cepat Pemulihannya Makanya Wanita itu luar biasa Saya ambil Contoh ibu saya Ibu saya luar biasa loh Meninggal Wafat ayah saya Abah saya Kemudian meninggal semuanya Beliau ngurus Dan Saya lihat itu Beliau tegar Pas tiba-tiba Tenang malam Baru beliau curhat sama saya Betul Betul-betul wanita itu Tapi punya pemulihannya Ada tiga bentuk pemulihan Sosok wanita itu Apa itu Karena wanita memiliki Sifat kasih sayang Sekali lagi Sifat kasih sayang Makanya Ada hadiah buat wanita Dalam hal ini Yang bisa memulihkan dirinya Yang bisa tegar Bahkan dibahunkan Satu rumah di sorga Bagi sosok wanita Yang Bisa bertahan Dan bisa mau mengurus Peninggalan suaminya Ketika meninggal suaminya Dan dia cepat Move on Bangkit kembali Maka dibahunkan Satu rumah di sorga Yang kedua Wanita itu Ada bentuk perhatian Cekatan Maka ilmu taskinnya Itu luar biasa loh Wanita itu Memang kalau kita lihat Dia tenang Tapi dia memikirkan Sesuatu itu Dia merecenakan sesuatu Tiba-tiba dia menghilang Tiba-tiba dia datang Ada aja yang dibawa Dan hebatnya wanita itu Mampu menyimpan sesuatu Yang dalam artian Tabungannya Ada di bawah-bawah sarungnya Coba lihat Hebatnya Maka planningnya luar biasa Persiapannya luar biasa Karena ada Ada ilmu yang kedua ya tadi Apa itu Perhatiannya Perhatiannya Makanya Yang paling cocok pegang uang Adalah wanita Biasa kalau waktu sekolah Benda harus siapa Di sekolah Perempuan Sekretaris Biasanya Karena kalau laki-laki Duitnya suka dimakan Sama dia buat Jaya Tidak usah Tidak usah Memberitahkan pengalaman Aga Ya ketiga Ada kekuatannya Luar biasa Dari sosok wanita Yakni Selain perhatian Ada bentuk Kepedulian Sekali lagi Wanita itu Sanggup Bertahan Untuk tidak makan Agar supaya Anaknya bisa makan Coba lihat Hebatnya wanita itu Sebenarnya Dia kekurangan Tapi dia masih bisa berbagi Masih bisa berbagi Maka dalam hal inilah Wanita memiliki Kekuatan Untuk bisa cepat Eling Yang paling sibuk Kalau kita Lagi pergi ke rekreasi Siapa Perempuan Dia yang nyiapin semua Dia yang nyiapin semua Kita tinggal duduk manis Di mobil Tiba-tiba Ada lagi makanan Ada lagi makanan Hebat banget loh Bisa ngurusin Bawa maaf ya Peralatan perlengkapan Obat-obatan Disiapin lah Kita gak mikirin Cepat banget Dia diaturin semuanya Bahkan planning selama 3 hari Kalau bisa Gak masuk warung Dia bawa kumpur dari rumah Masya Allah Dia bawa bekal Dia bawa beras loh Itulah hebatnya wanita Karena kenapa Apakah ini bentuk Perhitungan Bukan Itu bentuk Perhatian Dan itu bentuk Kepedulian Pantes Ustadz Maulana Habib Sekarang kalau Ustadz Maulana Jalan-jalan ini ya Dia tuh suka Baik bareng ketinggalan Karena gak ada istrinya Yang nyiapin Jalan-jalan ini ya Jalan-jalan ini ya Jalan-jalan ini ya